Anggota DPR RI WPDI Sianipar menggelar reses di Kabupaten Rokadilir. Anggota fraksi DPI-PDPR RI ini menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan ke tingkat pusat. Anggota DPR RI WPDI Sianipar menggelar reses di Rokadilir. Acara reses berlangsung di Gedung Misran Rais dan turut dihadiri Bupati Rokadilir, Wakil Bupati Rohil, serta kedua DPR di Rohil. Selain itu juga hadir di acara reses ini sejumlah badan Balai Kementerian Kepenghuluan. Bupati Rohil Afrizal Simpong menyampaikan apresiasi atas kehadiran FND Sianipar ke Rokadilir. Dirinya berharap agar suara masyarakat Rokadilir bisa diperjuangkan ke tingkat pusat. Alhamdulillah pagi ini dapat bersatu rahmi dengan anggota DPR RI WPDI Sianipar dari Riau 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini beberapa rombongan dari Kepala Balai juga hadir. Tentunya langkah-langkah kita bagaimana menjeput aspirasi masyarakat untuk dibawa ke pemerintah pusat. Ini dia luar biasa hari ini kami juga merasa bangga dan terima kasih tentunya kepada Pak FND Sianipar yang telah artinya punya perhatian khusus kepada daerah kita Kabupaten Rokadilir. Tentunya dari Dapil beliau. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita bersama karena beliau hadir beberapa rombongan dan menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Ini langkah-langkah beliau artinya ini dari usulan-usulan beliau. Kami selaku pemerintah daerah tentu mempersiapkan fasilitas dan mengumpulkan seluruh Kepala OPD dan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokadilir. Tentu disambung oleh Pak. Anggota DPR RI, FND Sianipar mengatakan aspirasi masyarakat ini nantinya tak menjadi acuan dan perlu diperjuangkan demi kesenjataan masyarakat Rokadilir. Jadi kewajiban saya untuk hadir di sini untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan. Itu kewajiban saya ya. Jadi saya bangga melihat wari bupati kita ini begitu respek menerima rombongan dan beliau sangat antusias untuk membangun Rokadilir. Jadi hal seperti ini patut kita dukung dan saya selaku anggota DPR berkewajiban untuk melaksanakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan. Saya kira itu saja. Terima kasih buat masyarakat Rokadilir dan saya sangat bangga dengan Rokadilir terkhusus buat sahabat saya. Pak Pak Dijal Sintong ini. Terima kasih. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses merupakan sebagian hasil musrembang tingkat kecamatan dan desa seperti infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga bidang lainnya. Dari Rokadilir, Junaidi melaporkan. Dari Rokadilir, Junaidi melaporkan.